Wali Kota Medan, Bobi Nasution membenarkan dalam video viral dugaan pengarahan mendukung Capres 02 kepada sejumlah guru PNS merupakan kabit SMP Dinas Pendidikan Kota Medan. Bobi pun mempersilahkan pihak bawah selu untuk mengusut kasus tersebut. Bobi membenarkan pejabat yang terekam dalam video dugaan pengarahan mendukung Capres 02 kepada sejumlah guru PNS merupakan anak buahnya yang menjabat sebagai kabit SMP Dinas Pendidikan Kota Medan. Bobi pun menegaskan tindakan kabit SMP Dinas Pendidikan Kota Medan ini harus ditindak. Hingga saat ini kabit SMP Dinas Pendidikan Kota Medan telah diperiksa oleh Inspektorat serta sudah dipanggil pihak bawah selu Kota Medan atas dugaan ketidaknetralan ASN dalam Pilpres 2024. Sampai bulan 10 nanti Pak Wali Kota, Pak Wali Kota. Untuk dipanggil Inspektorat secara di kami akan kita panggil, saya sudah sampaikan kemarin ada video tersebut, saya perintahkan untuk dipindah lanjuti secara saat ini sudah dilakukan karena kemarin sudah saya sampaikan di internal kami di pemerintah Kota Medan. Pak itu memang benar terjadi di mana kan Pak? Apanya? Video itu ya? Ya untuk lokasi memangnya kan masih kita periksa. Hari ini juga sudah di bawah selu, ini Pak Kadis yang di bawah selu juga sudah ini, dan masih saya sampaikan untuk semua ASN, saya sampaikan untuk kepaslon, netral. Terima kasih telah menonton!